Halo Raffir, selamat siang hidupkan mikrofonnya Raffir Iya, salam Lai Salam, silahkan Iya, ya ini peristiwa MKC ini sebetulnya menjadi batu sandungan Dua agama ya Siap Iya, jadi ke muslim dan ke kristen sendiri interennya Jadi ini untuk introveksi semua ya, memang jadi kelihatan ya Karena memang Bukannya tidak boleh seorang ambat Tuhan itu kaya Tetapi fenomena sekarang kan Gimana ya Kalau kita melihat dulu pendeta saya ini Aduh Bahkan naik sepeda ya Walaupun dia kaya pun tidak menunjukkan kekayaannya ya Sekarang kalau dia mengunjungi jemaatnya dengan jas yang mengkilap Ya, padahal rumah jemaatnya bergubuk Ya, itu kan juga merasa ini ya Sebetulnya enggak salah, enggak keliru kalau ambat Tuhan itu mau kaya itu enggak ada larangan Cuma Mungkin kekayaannya juga harus yang benar-benar ya Dan kemudian Karena ambat Tuhan kan juga punya usaha mungkin di luar Di luar sebuah sebagai ambat Tuhan Cuma yang jadi permasalahan sekarang ini kan sudah bergeser ya Mereka ini yaitulah yang sudah disampaikan tadi Jadi Banyak ambat Tuhan yang Seolah-olah itu memanfaatkan ya Pada jemaatnya sendiri Tapi tidak Ini oknum ya Jadi jangan dihantam semua Jadi Kalau kita melihat ya Secara hati nurani ya Kalau saya melihat seorang hamba Tuhan Kemudian memakai Mengunjungi jemaat Menggunakan mobil alpat Jam tangan emas Kalung ya Rantai kapal Itu jadi miris ya Jadi miris Bahkan kalau seorang hamba Tuhan itu Malah Banyak mereka memberi berkat kepada jemaatnya itu Kalau benar-benar Ini kan Penampilannya pun juga Juga sepadan dengan jemaatnya Kalau dia berkunjung Bukan seolah-olah memamerkan Itu juga Jadi apa ya Jadi miris lah Kita melihat itu Jadi ini MKC ini Untuk introveksi juga Untuk pembenahan Dari pribadi lepas Pribadi ya Termasuk kita juga ini Biarpun kita bukan hamba Tuhan Kita bagaimana hidup Sesuai dengan Yang Tuhan ajarkan kan Tidak bermegah Tidak sombong rohani Dan lain-lain lah Dan ajaran kasih itu Bukannya kita ini Tidak peduli dengan MKC Ya karena kita ini kan terbatas masalah ini ya Kita hanya bisa Bisa membantu di dalam doa Kalau ada Mereka yang bersinggungan Kemudian Lebih berkat Tergugah hatinya Ya silahkan Itu Cuma Saya tidak Membenarkan MKC 100% MKC juga ada Salahnya Kalau menurut saya Karena kita hidup Di dalam negara ya NKRI Nah itu Tidak bisa lepas dari itu Bagaimana kita Membawa diri kita Baik-baik Di dalam negara NKRI ini Nah kalau di dalam Suatu perdebatan Oke lah Itu bisa dibenarkan Oke bisa dibenarkan Tetapi kalau di dalam Suatu Monolog Ya Itu memang ya Resiko ya Yang harus dihadapi Jadi saya Tidak membela Kanan-kiri Tetapi Pandangan Bahwa kita ini Hidup di dalam Satuan NKRI ini Supaya Tidak menimbulkan Konflik negara ya Cuma memang Keadilan harus Tegakkan Negara juga harus Adil dalam Perkara MKC ini Nah inilah yang Kadang membuat kita Juga Kurang Respek Karena Bayangkan aja Yahya Waloni aja Hanya 5 bulan Bahkan masih banyak Yang berkuar-kuar Di sana Di luar itu Yang didiamkan Nah Jadi itulah yang Harus kita Suarakan Bahwa keadilan Itu Negara ini Sebagai Pemimpin Untuk menangani Rakyatnya ini Karena kita pun Biarpun Sepertilah ini ya Berdebat Tetapi di dalam Masa Bermasyarakat kan Tidak ada masalah Tidak membawa Perdebatan ini Di dalam Masyarakat Yang beragama Agama kan Begitu lah Jadi Beda kadang Kalau kita melihat Pendebat-pendebat Apologik Gini Nanti Mereka memandangnya Sama Di Youtube Sama di masyarakat Jadi sama Kan itu Itu yang Berpikiran Masih pendek ya Kalau saya Begitu lah Untuk Tanggapannya lah Terima kasih Raja Kafir Kawan-kawan Kalau kita mau Jujur Raja Kafir Mengatakan Tidak ada Larangan pendeta Untuk menjadi Kaya Ya saya setuju Karena pendeta itu Penjaga kuil Dia tidak terikat Dengan hukum Tuhan Paham ya Tetapi Kalau gembala Yesus Menisyaratkan Gembala Tidak boleh Kaya Itulah sebabnya Orang protestan Tidak mau Jadi gembala Mereka Menginginkan Jadi pendeta Saja Biar bisa Kaya raya Ini kritik saya Kritik pedas Kritik Bukan Kritik pedas ya Kritik pedas Ketololan Banyak orang protestan Tidak bisa Membedakan pendeta Dan gembala Kenapa mereka Tidak mau Menggunakan Gelar gembala Karena mereka Takut miskin Karena gembala Di dalam Bible Siapa gembala Yang kalian lihat Pertama Yesus Apakah Yesus Kaya Tidak Kedua Petrus Apakah Petrus Kaya Tidak Ketiga Rasul Paulus Apakah Rasul Paulus Kaya Tidak Bahkan Yesus Mengatakan Pergilah Jangan membawa Selek Makanan Atau Harta Benda Apapun Di Yohanes Berapa itu 5, 6, 7 Itu ceritanya Ketika diutus Murid-murid itu ya Tetapi apa yang terjadi Orang-orang protestan Inginnya Mereka kaya Tidak miskin Itulah sebabnya Mereka tidak mau hidup Seperti Gembala-gembala Katolik Apakah Gembala Katolik Kaya Secara materi Mereka tidak kaya Lebih kaya Pendeta-pendeta Protestan Contohnya Benny Hin Sudahlah Di Indonesia Niti Harjo Jesaya Paryaji Dan lain-lain Itu kaya Raya kawan Masuk Neraka Kalian semua Bukan aku Membilang Firman Allah Mengatakan Itu orang-orang Itu ke neraka Sekalipun Mulutnya Mengatakan Saya sudah Naik turun Neraka Dan sorga Pembual Sampai Detik ini Saya mengatakan Mereka Pembual Perampok Umat Loh kok Perampok Umat Sang Demata Tidak ada Ajaran Yesus Kalau kau Beran Kristen Perpuluhan Harus Dibawa Ke Gerja Penipu Pembual Mereka Para penipu Dan para Pembual Mereka Bukan Orang Lewi Tetapi Menyetarakan Diri Dengan Lewi Dan Membuat Umat Jatuh Kedalam Dosa Karena Umat Bukanlah Abraham Cuman Abraham Orang Di Luar Israel Yang Memberi Perpuluhan Kepada Melkisedek Dan Cuman Melkisedek Orang Yang Diluar Israel Yang Menerima Perpuluhan Sampaikan Kepada Mereka Lantas Gereja Mau Dibangun Dengan Apa Ingat Kau Kasih Persembahan Yesus Membuat Sebuah Perempaman Janda Tua Itu Tidak Sepuluh Dikasihnya Tetapi Seribu Persen Dia Memberi Dari Kekurangannya Kalau Kekurangan Artinya Minus Tapi Diberinya Dari Kekurangan Dia Artinya Ribuan Persen Di atas 100% Memang Kau Enggak Bisa Memberi Persembahan Buat Persembahanku Misalnya Gaji Kau 5 Juta Mau Beri 6 Juta Silahkan Tetapi Tidak Untuk Perpuluhan Karena Perpuluhan Ini Jadi Sarang Bisnis Membuat Mereka Mereka Itu Kaya Dari Mana Jalannya Mereka Kaya Perpuluhan Perpuluhan Harusnya Untuk Gereja Kalau Perpuluhan Hukum Perpuluhan Itu Ingat Baca Bible Itu Buka Sampai Kepala Kau Botak Dibilang Untuk Persediaan Makanan Dibait Allah Oke Anggap Gereja Bait Allah Maka Itu Untuk Persediaan Makanan Bukan Untuk Beli Emas Beli Mobil Beli Segala Macam Tidak Ada Itu Kursi Emas Gilbert Lumondong Ya saya Paryaji Dan Sebagian Sebagian Yang Kaya Kaya Itu Percayalah Keneraka Itu Semua Keneraka Wah Sang Debater Sudah Mulai Sinting Menghakimi Bukan Saya Menghakimi Tetapi Pirman Tuhan Mengatakan Kenapa Yesus Mengatakan Harus Jadi Gembala Yang Baik Karena Gembala Tidak Bisa Kaya Mana Ada Gembala Kaya Yang Kaya Itu Yang Pemilik Lahan Pengembalaan Maka Mereka Menjadikan Gereja Yang Harusnya Sebagai Tempat Pengembalaan Jadi Lahan Pengembalaan Mereka Bosnya Disitu Tetapi Menyamar Jadi Gembala Semoga Orang-orang Kristen Cerdas Kenapa Kalian Tidak Cerdas Cerdas Sudah Ribuan Tahun Protestan Ada Ada Seribu Tahun Oh Belum Zaman Apa dulu ya Martin Luther Seribu 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 Belum Ada Masih Tujuh Ratusan Sekian Kalau Seribu Lima Ratus Ya Sekitar Segitulah Sudah Ratusan Tahun Protestan Ini Ada Kenapa Mereka Tidak Mau Pakai Kata Gembala Kalaupun Ada Pakai Kata Gembala Seperti Yang Di Amerika Kan Banyak Pastor Di Indonesia Pun Ada Pastor GBI Disebuk Pastor Kayak Siapa Itu Pester Siapa Nama Itu Yang Menyembuh Menyembuhkan Simon Dia Mengaku Pester Juga Tetapi Mereka Nggak Ngerti Arti Gembala Nggak Ada Yang Ngerti Isi Kepala Kotoran Semua Kok Hanya Mengaku Kristian Jadi Orang Masuk Ke Kristian Nanti Satu Hari Nanti Bukan Karena Melihat Tanda-tanda Dari Tuhan Yesus Tetapi Karena Mereka Memakan Roti Itu Dan Mereka Kenyang Banyak Orang Datang Ke Kristian Karena Di Agama Lalunya Dia Miskin Wah Di Kristian Nanti Kita Bisa Kaya Masuk Dia Ke Kristian Untuk Kaya Setelah Dia Kaya Dia Gak Ngerti Tetap Firman Tuhan Itu Apa Dosa Mereka Itu Banyak Kawan Jangan Kalian Kira Bicara Bicara Kota Dia Masuk Sorga Gak Ada Itu Gak Ada Itu Gak Ada Percaya Kalian Gak Ada Omong Kosong Semua Gak Ada Jual Seluruh Hartamu Katanya Mana Berani Orang Menjual Seluruh Hartanya Oh Enggak Tuhan Di Sorga Gak Enak Kami Bodohi Semua Orang Mana Enak Di Sorga Menyanyi Saja Yang Enak Itu Tuhan Pakai Mobil Alphard Jam Tangan 15 Miliar Kata Paul Zhang Kursi Emas Istri Kincolong Kincolong Tas Istri Satu Miliar Itulah Sorga Kita Dibodohi Di sorga Nanti Ada Kebahagian Katanya Sementara Dia Kebahagian Ada Arta Melimpah Emas Segala Macam Dibohongi Cerdas lah Kalian Lebih Bagus Langsung Kalian Berikan Kepada Orang Miskin Itulah Kalau Saya Disini Tanya Kok Aku Enggak Pernah Memberi Perpuluhan Memang Enggak Loh Baik Allah Itu Kan Manusia Manusia Ini Yang Miskin Miskin Langsung Saya Antara Tari Dulu Ke Rumah Kawan Misalnya Saya Memoto Dulu Dapat Gajikan 1.200.000 Disini Moto Kawan Itu Sudah Cetak Sama Video Jadi Keuntungannya Mungkin 500-600.000 Saya Belikan Itu Beras Susu Untuk Orang Itu Beras Susu Minyak Goreng Telur Indomie 300.000 Artinya Lebih Dari 10% Saya Antarik Rumah Rumah Orang Begitu Kalau Untuk Pembangunan Gereja Sportif Tuliskan Kotak Pembangunan Gereja Selesai Kan Ada Sekarang Selesai Barang Siapa Memakan Perpuluhan Terkutuklah Engkau Karena Kau Bukan Lewi Perpuluhan Hanya Digunakan Untuk Cadangan Makanan Dibait Allah Oke Kalian Anggak Gereja Misalnya Bait Allah Cadangan Makanan Disitu Kawan Dan Itu Siapa Yang Memakan Bukan Semua Orang Hanya Lewi Jadi Seluruh Pekerja Harus Makan Disitu Faktanya Apa Perpuluhan Banyak Digunakan Orang Beli Mobil Beli Ini Beli Itu Segala Kalau Bergaji Oke Digaji Oleh Big Boss Karena Gembala Digaji Oleh Pemilik Lahannya Ini Yang Saya Maksud Bergaji Dia Mau Bayar Sekian Lucu Ada Ada Jangan Kira Enggak Ada Pesawat Akomodasi Transportasi Ditanggung Andai Kata Itu Tidak Ada Kawan Sudah Tak Kan Ada Yang Mau Jadi Pendeta Gak 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 Ada Hanya Orang Goblok Itu Yang Mau Jadi Pendeta Di Desa Dalam Tanda Petik Goblok Mau Menderita Kan Aneh Kan Bagi Mereka Itu Gak Diberkati Pendeta Itu Miskin Kita Lihat Dari Buahnya Inilah Ucapan Kalimat Kalimat Inilah Mereka Buat Jadi Senjata Mereka Mengerikan Kawan Sudahlah Ini Harus Kita Luruskan Halo Jason Meong Silahkan Saya Ada Dua Komentar Yang Pertamanya Pendeta Ini Saya Juga Yang Perdebatan Lai Itu Saya Gak Masuk Masuk Aja Gitu 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 Gini Lai Kan Tuhan Yesus Yang Waktu Dibaid Allah Yang Menebalikan Itu Orang Berderagang Bisnis Kan Dilebih Allah Itu Siap Yang Menjual Itu Sebenernya Udah Udah Mencotohkan Tuhan Yesus Tidak Ada Boleh Bisnis Dibet Baik Allah Itu Dibat Kebalikan Betapa Marahnya Tuhan Yesus Lihat Tapi Mereka Jadi Pendeta Untuk Perkayaan Dipamerin Nah Bukannya Si Yang Lumurin Dong Itu Lumurin Gilbert Lumurin Dong Terimakasih Ya kan Saya Lihat Jam tangan Itu Kata Paul Zong Berapa Miliar 15 15 Miliar Bayangin Ada Gak Tuhan Yesus Kayak Gitu Gak Ada Terus Yang Tuhan Tuhan Laya Tadi Mau Kotbah Dibayar Gitu Emang Tuhan Yesus Dibayar Kotbah Enggak Bangkitin Orang Mati Dibayar Enggak 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 Ada Rasul Paulus Rasul Paulus Dulu Ada Duit Sebelum Dia Dijak Pas Ikut Tuhan Yesus Apa Enggak Ada Duit Dia Miskin Miskin Bakal Layla Dipenggal Itulah Sadarlah Kalian Orang Orang Kristen Kita Ini Sudah Ikut Tuhan Yesus Masa Jangan Jadi Dibayar Derselah Kayak Itu Waduh Parah Banget Ini Nah Terus Yang Yang Perdebatan Waktu Profesor Profesoran Itu Doktor 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 Doktoran Itu Jadi Dia bilang Gini Katanya Kitab Suci Disepurnakan Oleh Nabi Hadis Saya Bingung Jadi Antara Dua Itu Antara Ada Bener Ada Yang Salah Antara Tuhan Tuhan Itu Emang Kurang Teliti Apa Yang Penulisnya Itu Yang Menambah Nambahkan Gitu Tapi Saya Tuhan Itu Udah Teliti Teliti Huts Satu Udah Udah Yang Menambah Nambahkan Itu Yang Itu Ya Siapa Yang Menambahkan Yang Big Boss Buktinya Big Boss Meninggal Itu Turat Nabi Ya Begitulah Terus Kitab Suci Barang Siapa Yang Barang Siapa Hambaku Nama Big Boss Kalau Menambah Kitab Suci Ini Kami Akan Pegang Tangannya Dan Meneputuskan Sudah Tadinya Bener Oke Itu Aja Siap Terima kasih Coba Berlanjut Enak Kalau Bicara Big Boss Atau Mr. M Tapi Janganlah Orang Cengeng Kita Hadapi Bahaya Nanti Kita Bicara Big Boss Langsung Dibilang Oh iya Ini Nini